ya mungkin disini ada yang masih belum tahu ya dengan putri malu ya jadi saya tunjukkan ini tanaman liar ya tumbuhan liar putri malu ya seperti ini ya jadi tanaman ini kalau disentuh nantinya akan menciut ya jadi putri malu ini kenapa dikasih nama putri malu karena kalau kita pegang nantinya itu bakalan menciut ya menciut ya atau mengerut seperti itu ini tanaman seperti ini biasanya tumbuh di sekitar sawah-sawah ya seperti ini ya jadi ini saya ada di persawahan jadi oke kita pegang putri malunya ya Apakah dia benar-benar malu untuk dipegang ya baik seperti ini teman-teman ya kalau kita pegang ini bakalan menciut atau menciut teman-teman ya Oke lah itu ya jadi langsung tertidur ya langsung malu ya Nah itu kan ini juga Nah itu langsung menciut ya teman-teman ya Hai seperti itu ya jadi ini adalah tanaman putri malu ya mungkin kalau di kota susah untuk kita temui ya temui ya kalau di pedesaan seperti ini mudah kita temui ini juga putri malunya ya hai 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 nah itu kan langsung menciut ya jadi itu adalah ciri khas dari putri malu teman-teman ya ini cukup banyak lumayan banyak putri malunya ya Hai seperti itu langsung menciut ya ini adalah bunganya ya bunganya dari putri malu atau bijinya ya nanti yang bisa eh berkembang biak melalui ini teman-teman jadi ini nanti mengering akan terbuka ya akan tumbuh di ya di semacam pematang sawah seperti ini teman-teman ya jadi banyak sekali putri malu disini teman-teman ya seperti itu oke mungkin informasi ini bermanfaat bagi yang belum tahu apa itu putri malu semoga sekarang sudah tahu kalau bisa mohon maaf Terima kasih